Halo para Madridista, sebagai klub terbaik dunia, tentu prestasi dari Real Madrid akan menjadi sebuah sorotan. Memenangkan laga dan piala di akhir kompetisi adalah hal yang harus dimiliki. Tentu dalam mewujudkan hal itu, ada banyak elemen yang berpengaruh, baik dari pemain, pelatih serta faktor-faktor lainnya. Berbicara tentang pelatih, menjadi seorang pelatih sekelas Real Madrid tentunya bukan hal yang mudah. Prestasi, kemenangan dan piala di akhir kompetisi adalah sasarannya. Semua pelatih yang pernah menunggangi klub yang bermarkas di ibu kota Spanyol ini tentu merasakan hal yang sama. Mereka juga akan sadar ketika menjadi juru taktik harus siap untuk dipecat ketika performa tidak sesuai dengan tuntutan klub. Berikut deretan pelatih Real Madrid sejak awal tahun 2000. Let's go, kita bahas bersama-sama. Pertama, Vicente del Bosque, pelatih berkebangsaan Spanyol ini menunggangi Real Madrid pada tahun 1999. 1999, tepatnya pada tanggal 17 November tahun 1999, menggantikan John Tosjak yang dipecat Real Madrid akibat performa buruk tim. Dalam empat musimnya menangani Madrid, ia mengantarkan Los Blancos ke era kejayaan. Ia membawa Madrid dua kali menjuarai Liga Champion, dua gelar La Liga, satu Supercopa de Espana, satu UEFA Supercap serta Piala Intercontinental. Bersama Del Bosque, Madrid selalu ada di empat besar Liga Champion. Usai menjuarai La Liga musim 2002-2003, Madrid memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak Del Bosque. Klub menawarinya jabatan sebagai direktur teknik, tapi Del Bosque menolaknya. Hal ini menimbulkan rumor kalau terjadi dua kongsi di tubuh Madrid antara Del Bosque serta sejumlah pemain. Utamanya Kapten Fernando Hierro, dengan Valdano dan Perez di sisi lain. Del Bosque resmi mengakhiri karir kepelatihannya di Real Madrid. Kedua, Carlos Queiroz. Pelatih berkebangsaan Portugal ini menggantikan Vicente Del Bosque pada tanggal 25 Juni tahun 2003. Carlos Queiroz adalah pelatih yang datang dengan segudang reputasi. Sebelum menerima pinangan Real Madrid, dia bekerja di bawah bimbingan Sir Alex Ferguson di Manchester United. Queiroz berada di ujung tanduk, sejak tim bertabur bintang ini, gagal meraih tropi juara. Raul dan kawan-kawan tersingkir di perempat final Liga Champion, di final Piala Spanyol, dan hanya finis di posisi 4 di kelas semen akhir Liga Spanyol. Sang pelatih hanya bertahan satu musim di Santiago Bernabu, yang akhirnya dipecat pada tanggal 24 Mei tahun 2004. Carlos Queiroz berhasil menyumbangkan satu gelar Supercopa de Espana buat Real Madrid. Ketiga, Jose Antonio Camacho. Pelatih berkebangsaan Spanyol ini, datang sebagai alumni Real Madrid pada 2004. Untuk kedua kalinya, Jose Antonio Camacho gagal memberikan hasil positif. Ia mundur sebagai pelatih Real Madrid, hanya setelah enam pertandingan, empat kali menang dan dua kali kalah. Camacho hanya menjadi juru taktik 120 hari saja. Ini merupakan kali kedua Camacho mundur dari jabatannya sebagai pelatih Real Madrid. Sebelumnya pada tahun 1998 ia hanya bertahan 23 hari dan memilih hengkang setelah berseteru dengan presiden klub kala itu, Lorenzo Sanz. Keempat, Mariano Garcia-Remon. Mariano Garcia-Remon merupakan asisten dari Jose Antonio Camacho. Mariano ditunjuk menjadi pelatih utama setelah Camacho mengundurkan diri. Namun, nasib Mariano juga tak jauh berbeda. Di penghujung tahun 2004, Mariano dipecat dan digantikan oleh Vanderlei Luxemburgo. Total Mariano menghabiskan tiga bulan sebagai pelatih Real Madrid dan memimpin tim dalam 20 laga. Kelima, Vanderlei Luxemburgo. Pelatih berkebangsaan Brazil ini, menangani Madrid pada akhir tahun 2004. Sang pelatih Luxemburgo memilih track record menawan di Brazil, merengku lima tropi juara Liga Brazil bersama empat klub yang berbeda. Alih-alih dapat mengangkat prestasi klub, sang pelatih hanya bertahan kurang lebih sebelas bulan saja setelah performa buruk tim. Luxemburgo menjadi korban kelima Madrid dalam kurung waktu lebih dari dua tahun. Selama menjadi pelatih Madrid, Luxemburgo tidak memenangkan gelar satupun. Kenam, Juan Ramon Lopez Caro. Setelah sukses membawa Real Madrid B tampil bagus, membuat Juan Ramon Lopez Caro dipercaya oleh manajemen untuk menangani tim utama. Caro kemudian diangkat sebagai pelatih tim utama Madrid pada Desember tahun 2005. Menggantikan Vanderlei Luxemburgo yang dipecat. Kesuksesan bersama tim Castilla tidak sejalan dengan tim utama. Dalam 24 pertandingan yang dijalani, Caro hanya mengemas 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 3 lainnya kekalahan. Pada musim tersebut, Los Blancos gagal meraih gelar juara apapun. Tak ayal, Caro pun kemudian dipecat dan kembali menangani tim Castilla pada musim berikutnya. Ketujuh, Fabio Capello. Pelatih berkebangsaan Italia ini, untuk kedua kalinya kembali menjadi pelatih Real Madrid. Dimana sebelumnya pada musim tahun 1996-97 berhasil memenangkan gelar Liga. Lagi-lagi, juru taktik ini tidak bertahan cukup lama di Madrid. Tercatat hanya satu musim saja. Kali ini gaya permainan terbuka dan menyerang seperti yang dituntut klub dan para supporter menjadi permasalahnya. Sehingga tim manajemen Real Madrid sepakat tidak memperpanjang kontrak dari sang pelatih. 8. Burns Kuster, sejak menggantikan Fabio Capello pada Juli tahun 2007. Gaya permainan Los Blancos kembali hadir, gaya menyerang. Bagi media, tentu skuster bukan pelatih yang begitu ramah. Dia sering kali cek cok dengan media, tak jarang pelatih asal Jerman ini menolak menjawab pertanyaan. Mengeluarkan komentar kontroversial, atau pernyataan berbau sarkastik, belum lagi sering walk out saat konferensi pers. Di musim perdananya, berhasil menjuarai La Liga, serta satu Supercopa de Espana. Pencapaian pada musim kedua tidak berjalan mulus, kalah tiga kali dari empat pertandingan membuat posisi skuster goyah. Puncaknya ketika menjelang El Clasico, sang pelatih berkomentar bahwa pasukan Madrid tidak akan sanggup menandingi keperkasaan Barcelona, yang dilatih Pep Guardiola kala itu, pada akhirnya dua hari setelahnya akhirnya dipecat. 9. Juande Ramos Mengantikan skuter di setengah musim kompetisi Bukan hal yang mudah untuk Juande Ramos yang bernama lengkap Juande La Cruz Ramos Cano berkebangsaan Spanyol. Sebelum menjadi arsitek Madrid, Ramos pernah melatih Sevilla, Tottenham Hospur, Malaga, Espanyol, dan masih banyak lagi. Namanya mulai dikenal ketika sukses menjadi arsitek Sevilla yang berhasil mempersembahkan lima gelar. Kesuksesannya tidak menular ketika menunggangi Madrid, selama kontraknya yang hanya enam bulan saja. Ramos tidak berhasil mempersembahkan satu pun trofi untuk Madrid. 10. Manuel Pellegrini Pelatih asal Cili ditunjuk untuk menjadi pelatih Madrid sejak Juni tahun 2009, mengantikan Ramos yang tidak diperpanjang kontraknya oleh manajemen. Penunjukkan Pellegrini diharapkan mampu membawa klub ke jalur kemenangan, tapi justru, tidak mampu mempersembahkan satu gelar pun bagi Madrid. Dari 48 laga yang dilakoni, tercatat 36 kemenangan, 5 seri, dan 7 kekalahan. Hasil yang tidak terlalu buruk sebagai pelatih, tapi di Madrid 7 kemenangan berturut-turut akan kalah dengan satu kekalahan saja. Alhasil, sang pelatih harus menerima surat pemecatan setelah satu tahun menjabat. 11. Jose Mourinho Akhirnya The Special One mendarat di Santiago Bernabeu dengan kontak 4 tahun. Sosok pelatih asal Portugal ini memiliki prestasi gemilang terutama ketika menangani Porto dan Inter Milan. Selama 3 tahun kepelatihannya, sang pelatih berhasil membawa trofi 1 La Liga, 1 Copa del Rey dan 1 Supercopa de Espana. Sebenarnya pada tahun 2013, sang pelatih menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2016. Tetapi sang pelatih harus mengakhiri kontraknya pada akhir musim 2013. Situasi tersebut didasari salah satunya, sang pelatih bentrok dengan beberapa pemain-pemain bintang, seperti Iker Kasilas, sebagai kapten lebih banyak mengisi kursi cadangan. Selain itu, minimnya trofi yang diraih Los Blancos pada musim 2012 menjadi salah satu pemicunya. 12. Carlo Ancelotti Ancelotti menangani Real Madrid sejak Juni tahun 2013 menggantikan posisi Mourinho. Don Carlo pun langsung mempersembahkan gelar juara Liga Champions ke-10 Madrid dan juga meraih trofi Piala Raja di musim pertamanya di Madrid. Pelatih asal Italia ini juga mempersembahkan 1 UEFA Super Cup dan 1 FIFA Club. Di musim keduanya, Madrid tampil apik di Liga dengan meraih 22 kemenangan di Liga hingga akhir 2014. Namun, di awal 2015 performa Los Blancos mulai kurang konsisten sehingga mereka disingkirkan Juventus di semifinal Liga Champion. Akhirnya, Ancelotti dipecat pada Mei tahun 2015 sebelum habis masa kontrak selama 3 tahun. 13. Rafael Benitez Setelah mengakhiri musim 2014-musim 2015 tanpa gelar, Madrid menaruh harapan besar pada Rafael Benitez. Pelatih berkebangsaan Spanyol ini dikontrak Los Blancos hingga 2018. Kembali terulang lagi, harapan klub tidak seperti hasil yang dicapai Benitez. Pada akhirnya hanya 7 bulan saja menjadi juru taktik bagi Los Blancos, sang pelatih dipecat. Kurang harmonisnya ruang ganti, tersingkir dari Copa del Rai, kalah di laga-laga besar serta taktik yang cenderung bertahan diakini menjadi pemicu dipecatnya mantan pelatih Liverpool ini. 14. Zinedine Zidane Zidane diangkat menjadi manajer Real Madrid pada Januari tahun 2016. Awalnya, media Spanyol menunjukkan sikap skeptis pada pelatih berkebangsaan Perancis ini. Sebagai yang diketahui, sang pelatih belum pernah memiliki pengalaman melatih tim bertabur bintang. Sang pelatih berkepala pelontos ini membuktikannya dengan 9 trofi bagi Los Blancos selama 2 setengah musim melatih. Pelatih berdara Aljazair ini, mundur dari kursi kepelatihan setelah 5 hari menjuarai Liga Champion ketiga berturut-turut. Ini merupakan hal yang mengejutkan untuk seluruh tim, pemain, manajemen, fans serta media. 15. Julen Lopetegu Lopetegu, menggantikan Zidane bukanlah hal yang mudah bagi mantan pelatih Spanyol ini. Alih-alih dapat melanjutkan kesuksesan yang dicapai pelatih sebelumnya, malah jauh dari harapan. Sang pelatih memiliki catatan buruk ketika mengarsiteki Madrid. Dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, Lopetegu hanya mencatatkan 6 kemenangan, 2 kali imbang dan 6 lagi berujung kekalahan. 16. Santiago Solari Solari menggantikan Julen Lopetegu yang dipecat Madrid pada akhir 2018. Performa Madrid pada awal musim 2018 musim 2019 sangat buruk dan Solari diharapkan mampu mendongkrak performa tim. Secara statistik, kinerja Solari bisa dibilang cukup oke di Santiago Bernabu. Dia mampu memperbaiki permainan Madrid dan memercayai banyak pemain muda. Namun, dua minggu setelah Madrid tersingkir dari Copa del Rey dan Liga Champion serta peluang yang tipis di La Liga membuat pelatih berkebangsaan Argentina ini terdepak. Satu-satunya gelar yang dipersembahkan Solari adalah satu FIFA Club World Cup. 17. Zinedine Zidane Baru 10 bulan mengundurkan diri, Zidane kembali melatih Real Madrid menggantikan Santiago Solari yang dipecat pada Maret tahun 2019. Untuk periode keduanya ini, Zidane dikontrak sampai 2022. Satu setengah musim menjabat sebagai pelatih Madrid, Zidane berhasil mempersembahkan satu La Liga dan satu Supercopa de Espana. Musim 2020 musim 2021 tidak berjalan baik, sang pelatih tidak berhasil menyumbangkan satu trofi sama sekali. Berbagai sumber menyebutkan bahwa alasan mundurnya Zidane dari kursi kepelatihan disebabkan oleh kurangnya dukungan dan kepercayaan penuh dari para petinggi klub. 18. Carlo Ancelotti Seperti halnya Zidane, kali ini pelatih yang merebut gelar decima bagi El Real kembali menjadi arsitek bagi Los Blancos. Sebelumnya pelatih asal Italia ini menunggangi Everton sejak Desember tahun 2019. Sejauh statistik yang ada, performa Madrid cukup bagus. Saat ini sebagai pemuncak kelasmen La Liga, serta dipastikan lolos 16 Liga Champion musim 2021-musim 2022. Kita tunggu saja kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh sang pelatih. Tetap dukung Real Madrid. Hala Madrid! Terima kasih telah menonton!